Jembatan di Jalan Kamal Raya, Kalideres, Jakarta Barat yang amblas hingga sedalam 50 cm. Jembatan di atas Kalisemongol yang merupakan jalur alternatif menuju Bandara Soekarno-Hatta mulai rusak sejak sepekan kemarin. Kondisi ini jelas dikelukan warga dan pengendara yang melintas karena dapat mengancam keselamatan saat berkendara. Warga terpaksa secara swadaya memberikan rambu seadanya di sekitar lokasi jembatan yang amblas. Amblasnya jembatan diduga akibat konstruksi jembatan yang sudah tidak layak. Warga pun sudah melaporkan kondisi ini ke Pemkot Jakarta Barat, namun belum mendapatkan tanggapan. Dari hari minggu. Hari minggu? Iya. Udah berapa hari tuh? Udah ada seminggu lah ini. Oh gitu ya? Iya. Ini tinggi amblasnya berapa bang? Kurang tahu dah. Ada korban bang sebelumnya bang? Udah ada, ada orang jatuh. Oh udah pernah ada yang jatuh bang? Iya. Tapi udah ada perbaikan belum sih bang? Belum. Lalu ada ya? Ada di asfalt doang. Iya jadi amblas lagi gak diperbaikin total. Amblas ini kira-kira panjangnya berapa pak tadi bang? Panjang ya kurang lebih sepanjangnya jembatan aja. Padahal ini 8 dah, kurang 8 apa? 8 meter. 8 meter, kalau dalamnya apa? Kalau dalamnya sekitar ya antara 40-50. 40-50 apa? Ini amblasnya. Ketimeter apa meter? Iya, ketimeter lah. Ketimeter ya? Iya. Ini sangat meresahkan warga gak sih pak? Tadi jelas lah, masalah buat ini kan, ini kan jalan umum. Ya udah jelas pasti lah, apalagi banyak kompetisi, mobil pribadi, ya urusan masalah kantor, pasti selalu kelekteriawan. Kondisi jembatan amblas tersebut diperparah dengan tingginya volume kendaraan berat bertona setinggi yang lalu lalang di lokasi mengingat sekitar lokasi ini merupakan kawasan industri. Baitu Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.